Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Quran Di dalam Al-Quran Allah SWT Menyebutkan kepada kita Tentang Apa yang Masuk di dalam Kesenangan hidup Di dunia Di dalam surah Ali Imran Allah SWT Berfirman Zuyina linnasi hubbussyahawati Minan nisa Walbanin Walqanatirilmukantarah Minadzahabi walfiddah Walkhaylilmusawwama Walan'ami walharath Dalika mata'ul hayatid dunya Wallahu indahu husnul ma'ab Allah menyebutkan Dijadikan indah Pada pandangan manusia Kecintaan Kepada apa-apa Yang ia inginkan Yaitu Wanita 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 Anak-anak Harta yang banyak Dari jenis Mas perak Kuda peliharaan Binatang-binatang Ternak Dan sawah ladang Itulah kesenangan dunia Atau itulah Kesenangan hidup di dunia Dan di sisi Allah Tempat kembali yang baik Yaitu syurga Sahabat Al-Quran Ayat ini memberikan Kepada kita penjelasan Tentang Dua hal penting Yang pertama Apa sesungguhnya Yang dalam kehidupan ini Selalu dicintai Disenangi Diharapkan oleh manusia Untuk dia peroleh Dalam hidupnya Allah menyebutkan Pandangan-pandangan Yang dijadikan Indah Sesuatu yang dijadikan Indah oleh Allah Dalam pandangan kita Yang masuk Di dalam Apa yang Allah sebutkan Kesenangan hidup di dunia itu Adalah wanita Anak-anak Harta yang banyak Emas perak Sawah ladang Kendaraan Tetapi Di akhir ayat itu Allah menyebutkan Kepada kita Wallahu Aindahu Husnul Ma'ab Di sisi Allah Tempat kembali Yang baik Yaitu syurga Ini menunjukkan Kepada kita Walaupun Kesenangan dunia itu Berupa harta benda Yang saya sebutkan tadi Yang terdapat Di dalam surah Ali Imran Ayat 14 itu Menunjukkan Kepada kita Sesuatu yang kita Senangi Dan sesuatu yang Kita harapkan Tetapi Allah Memberikan kepada kita Catatan Akhir Di ayat itu Tetap yang baik Itu adalah syurga Ini menunjukkan Kepada kita Bahwa syurga Atau Kenikmatan Syurga Melebihi Dari apa Yang Allah Sebutkan Kepada kita Yaitu Kesenangan dunia Maka pertanyaannya Sahabat Al-Quran Apa yang harus kita lakukan Untuk mendapatkan Syurganya Allah Tentulah Untuk mendapatkan Syurga Yang merupakan Kesenangan abadi itu Kita peroleh Dengan Taqwallah Ini yang Allah Sebutkan Di dalam Syurah yang lain Di dalam Ayat yang lain Allah menyeru Kepada kita Bersegeralah Kepada ampunan Allah Dan syurganya Yang syurganya Seluas langit Dan bumi Yang ia sediakan Untuk orang Orang yang bertakwa Sahabat Al-Quran Mudah-mudahan Kita semua Diberi oleh Allah Kesempatan Untuk bisa Bersegera diri Pada ampunannya Bersegera diri Untuk mendapatkan Syurganya Dengan taqwa Mudah-mudahan Kita yang semua Kita yang semua Berada di masjid Besar Universitas Islam antarbangsa Malaysia ini Semua kita Mendapatkan rahmat Dan kemudahan Dari Allah Untuk mendapatkan syurganya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati